Sakit hati seorang wanita jelit sepuluh Dan pada saat itu Tan Siong Mi lihat sesuatu yang amat menarik hatinya Seorang Tosu yang mengismi lihat keadaan dua orang itu Walaupun tangisnya itu ditahan dan hendak disembunyikan Dan selain keadaan yang aneh ini, juga dia tertarik kepada Tosu itu Ada sesuatu yang menarik hatinya Dia seperti sudah mengenal wajah itu Maka ketika Tosu itu pergi dari jauh Tan Siong Mi bayanginya Dan setelah Tosu itu keluar dari pintu gerbang kota Dia pun teringat Wajah itu seperti wajah ibunya Wajah itu adalah wajah pamannya yang sedang dicarinya selama ini Dan ternyata benar Ketika dia mengintai Tosu yang sedang menangis di dalam kuil Dia mendengar keluhan Tosu itu yang menyebutkan namanya sendiri Yaitu Gantekun Maka dia pun lalu menjumpainya dan tak disangkanya bahwa pamannya yang kini telah menjadi Tosu itu telah berubah pula Kini bukan seorang yang ganas Melainkan seorang Tosu yang berbudi lembut Yang siap menerima hukuman dan mengakui dosanya terhadap ayah dan ibunya Akan tetapi dia tidak mendenda M Dia sudah mendengar dan tahu semuanya Pamannya ini sejak dahulu memang seorang yang tergolong jahat Suka mi lakukan apa saja yang kurang patut dan mengandalkan kepandainya untuk mi lakukan kejahatan dan penindasan Dia tahu pula bahwa pamannya ini telah menipu kedua orang tuanya sehingga harta kekayaan orang tuanya yang tidak seberapa Termasuk rumahnya terjatuh ke tangan Gantekun dan setelah harta bendanya habis Kedua orang tuanya terlunta-lunta Meninggalkan dusun dan kabarnya telah meninggal dunia Entah di mana Dia mencari pamannya bukan untuk mimbalos dendam Bukan menuntut kembalinya harta kekayaan orang tuanya Melainkan untuk bertanya di mana adanya orang tuanya Dan kalau mereka sudah meninggal, di mana kuburnya Sejenak tan siang menunduk Mi lihat kepala tosu itu yang berlutut di depannya Dia lalu ikut berlutut menghadapi tosu itu Paman, jangan begitu Aku datang mencari paman Sama sekali bukan untuk mimbalas dendam Karena tidak ada dendam di dalam hatiku Karena engkau belum tahu apa yang telah kulakukan terhadap payah ibumu Sudah, paman Aku mendengar bahwa paman telah menipu mereka dan menguasai harta kekayaan mereka Mi buat mereka menjadi orang miskin yang hidup terlunta-lunta dan terlantar Sehingga mereka akhirnya meninggal dunia dalam keadaan miskin Benar sekali Akulah yang mi buat mereka menjadi miskin Menjadi sengsara sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan orang terlantar Dan engkau mau bilang bahwa engkau tidakkah mendendam kepada Pinto Tidakkah sama sekali, paman Kalau begitu engkau tentu pengecut, penakut sekali Engkau mengerti bahwa Pinto lihai maka engkau tidak berani mendendam Jangan khawatir, kau pukulilah aku, kau bunuhlah aku, dan aku takkan melawan Pinto siap menebus dosa, anakku kata pula tosu itu dengan suara sedih Paman salah sangka Biarpun belum tentu aku dapat mengalahkanmu Akan tetapi sedikitnya aku pernah mi MPL ajari ilmu-ilmu yang tinggi di kunlunsan Paman lihat, apakah dengan tangan sekuat ini aku harus takut menghadapi paman Aku sama sekali tidak takut Dan Tan Siong lalu Menggunakan jari-jari tangannya menusuk lantai yang terbuat dari batu Nampak jelas bekas jari-jari tangannya menusuk lantai itu Diam-diam tosu itu terkejut bukan main Engkau telah menjadi seorang yang lihai Akan tetapi kenapa, kenapa engkau tidak mendendam walaupun sudah tahu bahwa aku penyebab kesengsaraan Bahkan mungkin penyebab kematian orang tuamu Tan Siong mi megang kedua punda orang tua itu Marilah bangun dan mari kita duduk dan bercakap-cakap dengan baik Paman, siantai, siantai, siantai Tak Pinto sangka sama sekali bahwa sikapmu akan begini terhadap Pinto Aih, keponakanku yang gagah dan bijaksana Tahukah engkau bahwa sikapmu ini bukan main menyiksa hatiku Lebih menyakitkan daripada kalau engkau menyerang dan mimukuhku Ah, penyesalan dalam hatiku semakin bertambah berat dengan sikapmu ini Dan tosu itu menggunakan ujung lengan bajunya menghapus air matanya Makin terasa kini oleh Pinto betapa dahulu Pinto menjadi seorang yang sejahat-jahatnya Dan hati Pinto takkan pernah tenteram sebelum datang hukuman lagi Pinto Mari kita duduk, paman, kata Tan Siong, mimbing-mbing tosu yang kelihatan lemas itu Untuk sama-sama duduk berhadapan di atas bangku di dalam ruangan itu Setelah mereka duduk berhadapan dan saling berpandangan beberapa lamanya Tosu itu kembali bertanya dengan suara heran dan penasaran Tan Siong, Pinto lihat bahwa engkau telah menjati seorang laki-laki dewasa yang berilmu tinggi Melihat keremu menusuk lantai dengan jari tangan itu Pinto dapat menduga bahwa engkau telah memiliki Sien Kang yang amat kuat Dan agaknya tingkat kepandayanmu sudah melampaui tingkat Pinto Mengapa engkau tidak turun tangan mimbalas kejahatan yang telah Pinto lakukan terhadap orang tuamu? Paman, segala peristiwa yang menimpa diri manusia Walaupun diakibatkan oleh hulah manusia sendiri Namun segalanya telah ditentukan oleh Tian Kematian orang tuaku tentu sudah menjadi kehendak Tian pula Dan perbuatan paman yang paman lakukan dahulu itu hanya menjadi satu di antara sebab saja Ya, Tuhan, kenapa engkau yang masih begini muda dapat memiliki kebijaksanaan yang demikian tinggi? Sedangkan Pinto, ah, pinca bergelimang dengan kejahatan Tosu itu nampak sedih sekali Sudahlah, paman Betapapun juga, melihat betapa paman kini telah menjadi seorang tosu yang penuh dengan penyesalan Melihat paman telah bertobat, maka hal itu sudah merupakan satu kenyataan yang baik sekali Lebih baik menjadi seorang yang sadar dan bertobat akan kejahatannya yang lalu Daripada seorang yang merasa dirinya paling bersih sehingga menjadi teinggi hati dan sombong Yang pertama itu, bagaikan orang sakit telah sembuh dari sakitnya Sedangkan yang kedua adalah orang yang jumawa dan sembrono sehingga mudah sekali dihinggapi penyakit Aku mencari paman bukan untuk menuntut sesuatu Hanya ingin mohon pertolongan paman agar sukami memberitahu kepadaku Di mana adanya ayah ibuku Atau lebih tepat, di mana kuburan mereka Karena aku ingin mengunjungi makam mirka Tosu itu bangkit dan merangkul keponakannya sambil menangis Ah, agaknya bukan hanya ilmu silat tinggi yang pernah kau pelajari di Kunlunsan Akan tetapi para Tosu yang bijaksana dari Kunlunpai telah mengisi batinmu dengan kebajikan-kebajikan yang tinggi pula Ayah ibumu meninggal secara wajar Yaitu karena penyakit dan karena berduka Dan mereka dimakamkan dengan sederhana oleh para penduduk dusun Di dusun Hekikun di sebelah selatan kota Namun, girang sekali rasa hati Tan Slong setelah dia mengetahui di mana adanya makam orang tuanya Dan dia pun merasa kasihan kepada pamannya Jelaslah bahwa pamannya ini sekarang telah terhukum di dalam hatinya Menyesali semua perbuatannya yang telah lalu Tidak ada hukuman yang lebih berat menjadi derita batin daripada derita yang timbul karena penyesalan yang tak kunjung pada M Dia dapat menduga bahwa tentu banyak kejahatan dilakukan pamannya ini di waktu muda Karena kalau hanya kejahatan menipu untuk menguasai harta benda ayah ibunya yang tidak berapa banyak itu saja Kiranya tidak seperti ini keadaannya Apalagi pamannya sampai menangis ketika kami lihat orang tersiksa di pintu gerbang ruang gedung keluarga pui Tentu pamannya ini dahulunya menjadi seorang penjahat besar Akan tetapi, dia ikut merasa lega dan girang bahwa adik kandung ibunya ini sekarang telah sadar dan bertobat Dan untuk menghibur hati orang tua, dia tidak tergesa-gesa meninggalkan pamannya dan tidak menolak ketika pamannya mengajaknya makan siang Bahkan pamannya minta kepadanya untuk tinggal di kudil itu menemaninya selama beberapa hari Selama ini kau mengira bahwa aku hidup seorang diri saja tanpa sanak keluarga di dunia ini Dan tiba-tiba engkau, keponakanku satu-satunya muncul dalam keadaan yang begini mengagumkan Temanilah pintu selama beberapa hari untuk melepas kerinduanku, Tan Siong, maaf, Paman Aku harus cepat pergi mencari makam orang tuaku Maka sore nanti, atau paling lambat besok pagi aku harus pergi meninggalkan Paman Paman dan keponakan itu lalu bercakap-cakap dan dengan penuh perhatian dan girang dan bangga Gantosum mendengarkan cerita keponakannya tentang masa belajarnya di Kunlunsan Bahkan untuk menyenangkan hati pamannya, ketika diminta, Tan Siong lalu mainkan beberapa jurus ilmu silat Kunlunpai Baik dengan tangan kosong maupun dengan pedang pipisnya Gantosum menonton demonstrasi itu dengan hati penuh kagum karena baru melihat keponakannya bersilat saja Dia pun tahu bahwa dia tidak akan mampu menandingi kehebatan keponakannya Hebat, hebat serunya dengan girang Ilmu silatmu demikian indah dan mengandung kekuatan dasyat Ah, Paman terlalu Mimuji Aku masih mengharapkan petunjuk dari Paman, Pelinto tidak sekedar Mimuji, Tan Siong Tingkat ilmu silatmu sudah jauh lebih tinggi daripada tingkat Pentro Akan tetapi, sebaiknya kalau ilmu sepasang pedang Pentro, yaitu siang liong kiam Pedang sepasang naga, kau pelajari dan biarlah ku turunkan kepadamu Nah, lihatlah Pinto mainkan ilmu itu perhatikan baik-baik, Tosu itu kini bergembira dan agaknya sudah mulai melupakan kesedihannya karena penyesalan itu Dia mengeluarkan sepasang pedang hitam putih dan bersilat pedang Memang inilah ilmu silat andalannya dan sepasang pedang itu membentukkan dua gulungan sinar hitam putih yang saling bantu dan saling melindungi, merupakan ilmu pedang pasangan yang tangguh Girang sekali rasa hati Tan Siong dan setelah pamannya berhenti bersilat, pamannya lalu menyerahkan sebuah kitab Ilmu pedang siang liong kiam itu sudah pintu catat dalam kitab ini Pelajarilah dan kau terimalah sepasang pedang ini, Tan Siong, akan tetapi, paman Sepasang pedang ini adalah pedang pusaka milik paman, masih paman terlukan untuk pelindung diri Tosu itu menarik napas panjang Terimalah, baru akan puas hati Pinto kalau pedang-pedang ini berada di tangan seorang bijaksana dan gagah seperti engkau Diami maka S.A. dan akhirnya Tan Siong menerimanya Di tangan Pinto, sepasang pedang ini dahulu hanya membuat dosa Biarlah, mereka pun menebus dosa-dosa mereka dengan perbuatan baik Menentang kejahatan di tangan seorang pendekar seperti engkau Pinto sekarang tidak membutuhkan perlindungan pedang, tidak membutuhkan kekerasan lagi Ancaman kematian akan Pinto hadapi dengan tenang dan ikhlas Pada saat itu terdengar suara orang dari luar kuil, suara yang halus, suara wanita Gantek Un, keluarlah dari kuil, aku ingin bicara denganmu Ganto Jin terkejut dan wajahnya berubah puat ketika ia mendengar suara itu Tan Siong mengerutkan alisnya dan bangkit berdiri Akan tetapi pamannya sudah mendahuluinya Tan Siong, ku minta dengan sangat kepadamu agar engkau berdiam saja di sini dan jangan mencampuri urusan di luar kuil Ini adalah urusan pribadi Pinto sendiri Duduklah saja dan kau tunggu di sini Tan Siong mengangguk dan mengerutkan alisnya Hatinya merasa kecewa Seti dia melihat pamannya sudah bertobat ia dan bahkan sudah menjadi seorang tosu Akan tetapi bagaimana sekarang muncul seorang wanita dalam kehidupan pamannya sebagai tosu? Apakah pamannya hanya pura-pura saja menjatuhi tosu untuk menutupi semua perbuatannya? Dan pamannya jelas Mie mesan agar dia tidak mencampuri karena urusan dengan wanita itu adalah urusan pribadi Kekecewaan Mie buat hatinya merasa penasaran dan marah Sebaiknya dia cepat meninggalkan pamannya ini yang Mie miliki kepribadian yang tidak meyakinkah Dia lalu menyambar buntalan pakaiannya dan biarpun agak meragu Terpaksa dia menyimpan pula sepasang pedang dan kita pemberian pamannya Keadaan pamannya Mie membuat kegembiraan untuk Mie pelajari ilmu sepasang pedang itu menjadi kendur Akan tetapi, baru saja dia bangkit dan hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang tadi lantang Mie maki-maki Cepat dia berjalan berindak dan biarpun pamannya sudah Mie mesan, dia kini menuju keluar dan mengintai keluar dari balik jendela depan Siapakah wanita yang Mie manggil Gantosu dengan nama aslinya itu? Baru mendengar suaranya saja, Gantosu sudah dapat menduga siapa yang Mie manggil Dan dengan muka pucat dia pun keluar Di luar kuil, berdiri di pekarangan sambil bertolak pinggang Cui Hong telah menantinya Ya, wanita itu adalah Kim Cui Hong Ketika ia menyeret tubuh K.O. Chaisan dan Pui Kicong keluar dari dalam pondok kecil dan memasuki hutan Ia telah berhasil memaksa kedua orang tua itu untuk mengaku di mana adanya musuhnya yang terakhir Yaitu Gantek Un Dari kedua orang tawanannya yang sudah ketakutan setengah mati itu Ia mendengar bahwa Gantek Kaun kini telah menjatuhi seorang tosu bernama Gantosu Tinggal di sebuah kuil tua di sebelah barat kota Raja Kurang lebih belasan mil dari kota Raja Maka, setelah ia menyiksa kedua orang musuhnya dan menggantung tubuh mereka di depan pintu gerbang ruang gedung keluarga Pui Cui Hong lalu beristirahat di tempat persembunyiannya Hatinya terasa puas dan ia dapat tidur nyenyak setelah semalam suntuk tidak tidur dan tubuhnya letih sekali Setelah tidur sampai sore, barulah ia meninggalkan tempat persembunyiannya Dan dengan pucat ia pergi mencari musuhnya yang terakhir, yaitu Gantek Kaun Sejak melihat tubuh Pui Kicong dan K.O. Chaisan tergantung di depan gedung keluarga Pui Dan pernah pula dia bertemu dengan Loti yang telah menjadi manusia cacat Tahulah Gantosu bahwa cepat atau lambat, gadis Si Kim Putri Guru Silat Kim itu tentu akan menemukan dirinya Dia merasa menyesal sekali dan merasa bahwa dia telah melakukan perbuatan yang amat keji terhadap gadis itu Maka dia pun sudah siap untuk menerima hukuman untuk menebus dosanya Maka, begitu dia mendengar seruan wanita yang mi manggilnya Dia pun dapat menduga bahwa tentu gadis itu pula yang kini datang mencarinya Dia lalu mi mesan kepada Tansuong agar tidak mencampuri Kemudian dengan muka pucat dan hati tenang dia pun berlari keluar Melihat wanita cantik dan gagah yang kini berdiri bertolak pinggang di pekarangan kuil Gantosu segera teringat akan gadis remaja yang pernah diperkosanya bersama K.O. Chaisan dan Loti Setelah Pui Kicong yang mempermainkan gadis itu selama tiga hari merasa bosan dan menyerahkan gadis itu kepada mereka bertiga Teringat dia betapa dia pun ikut pula memperkosa dan menghina gadis itu Mukanya yang tadinya pucat, kini berubah menjadi merah sekali Dia merasa menyesal dan juga malu mengingat akan kejahatan itu Tergopoh dia menghampiri gadis itu dan menjura Nona baru datang? Pinton memang sudah mengharapkan kedatanganmu, katanya dengan sikap tenang Setelah kini berhadapan dengan orang yang hendak mim balas denda M kepadanya Tosu ini bersikap tenang dan pasah, bahkan dia mim bayangkan betapa sebentar lagi dia akan dapat menebus dosanya yang amat keji terhadap wanita ini Beberapa tahun yang lalu ketika wanita ini masih seorang gadis remaja Cui Hangmi mandang dengan sinar macu mencorong dan ia mengerutkan alisnya Hemni, Gantek Un, engkau masih mengenalku? Bagus sekali kalau begitu Biarpun berganti baju domba atau kelenci, seekor serigala tetap serigala Biarpun engkau sudah berganti pakaian menjadi Tosu Bagiku engkau tetap saja Gantek Un si Jahana M keparat yang lebih jahat dari iblis sendiri Gantek Un, apakah engkau masih ingat kepada semua perbuatan yang pernah kau lakukan terhadap diriku? Tentu saja Pinto ingat semuanya, Nona Dan karena itulah Pinto menanti kedatanganmu agar Pinto dapat membayar hutang dan melunasi dosa Pinto yang amat besar itu dengan hukuman yang akan Nona jatuhkan kepada Pinto Melihat sikap yang pasrah ini, kata-kata yang lembut dan penuh penyesalan Hati Cui Hang agak kecewa La ingin Mi lihat lawan atau musuh terakhir ini juga masih dalam keadaan jahat dan pengah seperti tiga orang musuhnya yang telah dihukumnya Agar hatinya menjadi puas dalam pembalasan dendamnya Karena di samping Mi balos dendam pribadi Juga berarti ia telah menyingkirkan seorang manusia berwatak iblis dari dunia ramai Mi buat si jahat itu tidak akan mampu berbuat jahat lagi Gantek Un pendeta palsu banyak cakap, keluarkan sepasang pedangmu dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita menggeletak di sini tantangnya Tangannya hanya memegang sebatang kayu ranting pohon sebesar pergelangan tangannya Nona Kim Cui Hang, sudah Pinto katakan bahwa Pinto memang menanti datangnya hukuman atas dosa Pinto terhadap Nona Pinto tidak akan melawan, juga tidak akan meminta ampun Nah, Pinto sudah siap Jatuhkanlah hukuman apa saja yang Nona kehendaki atas diri Pinto Pinto tidak akan Mi lawan berkata demikian Tosu itu lalu menjatuhkan diri berlutut, bersedakap dan memejamkan mata Dengan tubuh dan kepala tegak Siap Mi nanti siksaan yang bagaimanapun tanpa melawan atau mengeluh Dia memusatkan seluruh perhatian kepada keyakinan bahwa dia sedang menebus dosa dengan hati ikhlas melihat sikap musuhnya itu Cui Hang mengerutkan alisnya dan sejenak ia termangu-mangu Bagaimana mungkin ia menyerang seorang yang sama sekali tidak melawan Bahkan kini duduk bersila dengan kedua matu dipejamkan Akan tetapi, bagaimana mungkin pula ia melepaskan musuh yang satu ini Bagaimanapun juga, gantek Un ini tidak lebih baik daripada yang lain Seperti yang lain, dia dulu juga memperkosanya dan menghinanya dan hal itu sama sekali tak pernah dilupakan Selama tujuh tahun ini, bayangan Mengerikan diperkosa secara bergantian oleh empat orang musuh besarnya itu selalu membayanginya Kalau malah menjati mimpi buruk dan kalau siang mim buat ia termenung seperti orang kehilangan semangat Dan hanya dendam dan pembalasan itu saja yang mim buat ia dapat bertahan untuk hidup terus Bahkan mim beri ia semangat untuk belajar silat dengan tekun Balas dendam Tak mungkin ia melepaskan orang ini Ketek Un, Jahanam busuk Bangkitlah dan jangan menjati pengecut Bangkitlah dan kau lawan aku Keparat akan tetapi gantek Un sudah siap untuk menerima siksaan yang betapa hebat pun Dan dia sudah pasrah Kini sama sekali tidak menjawab dan tidak pula mim buka kedua matanya Gantek Un, sekali lagi Bangkitlah dan lawanlah aku Kalau tidak, aku terpaksa akan turun tangan mim balas dendam padamu Suara Cui Hang penuh dengan kemarahan dan rasa penasaran Dan ranting di tangannya sudah tergetar ujungnya Kembali dan tekun tidak menjawab dan duduknya tidak pernah bergoyang Keparat Jangan mencoba menggunakan kelembutan untuk menghapus denda MKU Sa MPAI mati pun aku tidak akan dapat menghapus denda MKU Nah, terimalah pembalasanku berkata demikian Cui Hang sudah mengangkat ranting itu ke atas kepalanya Siap untuk menghajar tubuh gantek Un Seperti ia pernah menghajar tubuh Pui Kicong Sampai kulitnya pecah-pecah semua Tahan dulu tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan ranting di tangan Cui Hang itu tertahan oleh sebatang pedang tipis Cui Hang Mi langkah ke belakang dan Mi mandang dengan marah Kemudian matanya terbelalak Engkau tanda tanyalah Mi mandang wajah Tan Suong dengan bingung Sama sekali tak pernah mengira bahwa pemuda ini akan muncul Bahkan menghalanginya untuk Mi balos dendam Kau mau apa kau tanyanya Agak gagap, hatinya lihiap Aku harus mencegah engkau Mi lakukan kekejaman Menyerang orang yang tidak berdosa dan tidak mau Mi lawan Bu Kata Tan Suong sambil menarik kembali pedang yang tadi dipakai menangkis ranting di tangan Cui Hang Cui Hang tersenyum dingin Tanto aku, apakah engkau tahu siapa orang yang kau katakan tidak berdosa ini Tentu saja aku mengenalnya Dia adalah Kentosu yang dulu bernama Gantek Un Yaitu adik mendiang ibuku Pamanku yang selama ini ku cari Cui Hang terkejut dan kerut di alisnya makin mendala em Ah! Kiranya dia inikah pamanmu Inikah orangnya yang dulu pernah menipu orang tuamu Sehingga orang tuamu menjati terlunta-lunta dan meninggal dunia Benar, nih hiap, dan engkau kini hendak Mi melanya? Betapa anehnya sikapmu To aku, jangan mencampuri urusan kami Mundurlah dan biarkan aku menyelesaikan urusan pribadiku dengan Gantek Un Tidak kah, nih hiap? Engkau tidak boleh bertindak kejaem Apa? Engkau benar-benar hendak Mi lindungi pamanmu yang jahat ini Biar dia pamanku ataukah orang lain Aku tetap akan mencegah engkau bertindak kejam Nih hiap Menyerang orang yang tidak bersalah Orang yang tidak melawan Sungguh merupakan perbuatan yang kejam Dan tidak patut dilakukan seorang pendekar wanita seperti engkau ini Hi em em, tanto aku Tahukah engkau mengapa aku hendak menyiksa orang ini? Tan Suong menggelengkan kepalanya Apapun kesalahannya Tidak sepatutnya kalau engkau kini hendak menyerangnya Karena dia sudah tidak mau melawan sama sekali Tanto aku, sudah ku ceritakan kepadamu Tentang empat orang manusia iblis yang telah menghinaku Mim perkosaku sampai lewat batas perikemanusiaan Perbuatan mereka Mi lebih kekejaman iblis sendiri Dan yang tiga orang sudah ku bereskan Hanya tinggal seorang lagi Dan yang seorang itu adalah Gantek Un Bukan main kagetnya hati Tan Suong mendengar ini Dia tahu bahwa pamannya memang pernah menjadi penjahat Akan tetapi tak pernah disangkanya Bahwa pamannya pernah Mi lakukan perbuatan sekeji itu Meni perkosa gadis yang tidak berdaya Beramai-ramai dengan tiga orang kawannya Dengan muka berubah pucat dia membalik Dan Mi mandang kepada Tosu yang masih duduk bersalah itu Paman, benarkah pamannya dulu Mi lakukan perbuatan keji dan hina itu Tanyanya dengan suara nyaring Gantosu Mi main gay sejak tadi mendengarkan dan kini dia menarik napas panjang Tanpa Mi buka kedua matanya Semua yang dikatakan nona ini benar belaka Tan Suong, memang aku pernah Mi lakukan perbuatan jahat itu Dan perbuatanku terhadap nona inilah yang merupakan satu Di antara banyak perbuatanku yang membuat aku menyesal setengah mati Biarkan da menyiksa atau mim bunuhku untuk menebus dosaku Tan Suong, nah, engkau mendengar sendiri, to aku Apakah engkau kini masih hendak melindungi di acui hang menuntut? Kim Li Hiap, pendirianku tidak berubah Aku tetap mencegah engkau melakukan perbuatan kejam itu Aku mimbelanya bukan karena dia pamanku Melainkan seorang yang tidak mi lawan terancam oleh kekerasan Dan aku mencegah Engkau melakukan kekejaman itu karena Terus terang saja, Li Hiap, cintaku kepadamu masih tetap Aku mencegah engkau menjatipem bunuh kejam Demi cintaku kepadamu kembali cuih hang tersenyum Akan tetapi kini senyumnya mengejek dan sepasang matanya mencorong penuh kemarahan Lah merasa dipermainkan Tan Suong mentaknya dengan suara ketus Engkau bilang bahwa engkau mencintaku Akan tetapi engkau menentang aku yang hendak mimbalas denda em kepada orang yang telah merusak kebahagiaanku Yang telah menghancurkan harapanku Yang telah menggelapkan sinar kehidupanku Yang telah mimbunuh ayahku dan suhanku Cinta maca em apakah itu? Tidak perlu engkau merayu Kalau engkau mimbelajahanam gantekun ini Berarti engkau adalah musuhku Majulah cuih hang minodongkan rantingnya Siap untuk menyerang Kim Li Hiap, sungguh engkau mimbuat aku bersedih Beukan main Tentu saja aku tidak akan milayani tantanganmu Karena sampai mati pun aku tidak akan mimusuhimu Aku hanya melindungi orang yang teranca em Bukan berarti mimusuhimu Engkau tidak dapat mengerti pendirianku Sekali lagi, ingatlah dan hapuslah denda em dari dalam hatimu Karena itu merupakan racun yang hanya akan merusak lahir batinmu sendiri Cerwet Aku mau hajar dan siksa dia untuk mimbalas dendam Baik engkau suka maupun tidak dan cuih hang kini dengan kemarahan meluap Sudah mengayun rantingnya untuk mimukure muktulang kaki kentosu yang duduk bersila itu Singgat, tak ranting itu tertangkis pedang di tangan Tan Siong Pemuda ini sudah cepat menangkis dan kini dia berdiri menghalang di antara cuih hang dan tosu itu dengan sikap melindungi Tan Siong, terpaksa aku harus menyingkirkan segala penghalang untuk mimbalas denda MKU Termasuk ka engkau teriak cuih hang dan ia sudah menyerang dengan rantingnya Ujung rantingnya tergetar dan seolah-olah terpecah menjadi tujuh yang melakukan serangkaian totokan ke arah tujuh jalan darah di tubuh bagian depan dari lawan Tan Siong terkejut sekali Dia memang sudah tahu betapa lihainya wanita ini ketika mim bantunya menghadapi jagoan-jagoan yang menjadi pelindung Puiki Koon Akan tetapi baru sekarang dia menghadapinya langsung sebagai lawan Dia pun cepat menggerakkan pedang tipisnya, diputarnya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya Namun, pemutaran pedang saja tidak cukup dia harus berlompatan ke sana-sini karena ujung ranting itu seolah-olah dapat menerobos di antara gulungan sinar pedangnya Cuih hang tidak bermaksud mencelakai pemuda itu, sama sekali tidak Dia masih merasa kagum dan suka kepada pemuda perkasa itu, apalagi mendengar betapa sampai kini pemuda itu masih tetap mencintanya Walaupun sudah mendengar riwayatnya, tahu bahwa ia bukanlah seorang perawan terhormat lagi, melainkan seorang wanita yang sudah ternoda dan terhina Ia hanya ingin merobohkan Tan Siung agar tidak dapat menghalangi pelaksanaan balas dendamnya terhadap Gantek Un Maka semua serangannya merupakan totokan-totokan yang amat hebat Sebaliknya, Tan Siung juga hanya ingin Mi lindungi pamannya Bukan berniat untuk melukai apalagi Mi bunuh gadis yang dikagumi dan dicintanya itu Maka dia pun hanya menggerakkan pedangnya untuk melindungi tubuhnya, menangkis dan mengelak tanpa balas menyerang Akan tetapi, segera dia terdesak hebat Andai kata dia Mi malas semua serangan Cuih hang pun belum tentu dia akan mampu mengalahkan gadis perkasa itu Apalagi kini dia hanya menangkis tanpa bisa menyerang Gulungan Sinar Pedangnya semakin menyempit, terjepit dan tertekan oleh sinar hijau dari ranting di tangan Cuih hang Tahan senjata kalian Jangan berkelahi dan dengarkan Pinto tiba-tiba terdengar teriakan Gantok Jin, Tosu yang tadi duduk bersilah Mendengar ini, Tan Siung melompat ke belakang dan Cuih hang juga menahan gerakan rantingnya Ingin tahu apa yang akan dikatakan musuh besarnya itu Siapa tahu musuh besarnya itu timbul keberanian untuk maju sendiri menghadapinya dan melarang Tan Siung mencampuri urusan pribadi Mieka Tosu itu masih duduk bersilah, mukanya pucat akan tetapi sinar matu mencorong penuh semangat Agaknya kesedihannya yang tadi sudah lenyap Siantai, dengan sikap kalian, maka dosa Pinto bertambah dalam dan besar saja Setelah menjadi seorang pemeluk agama yang taat Pinto bahkan mengakibatkan perpecahan dan perkelahian antara dua orang muda yang saling mencinta Nona Kim Cui Hang, engkau sudah sepatutnya membalas denda M kepada Pinto karena perbuatan Pinto terhadapmu dahulu itu memang tak dapat diampuni Dan engkau pun benar, Tan Siung, karena engkau Mie lindungi yang lemah, bukan karena Pinto pamanmu, dan itu merupakan sikap seorang pendekar Akan tetapi kalau Pinto membiarkan kalian saling berkelahi sampai seorang di antara kalian roboh tewas atau terluka Pinto akan merasa berdosa lebih hebat lagi yang takkan dapat Pinto lupakan selama hidup Karena itu, biarlah Pinto mengakhiri saja semua derita ini Tiba-tiba nampak es inar berkelebat dan tahu-tahu Tosu itu sudah menusukan sebuah pisau ke dadanya Krep pisau itu menembus dada sampai ujungnya nampak sedikit di punggung dan dia masih tetap duduk bersilah Paman Tan Siung terkejut bukan main dan cepat berlutut di dekat tubuh pamannya Perbuatan Tosu itu sama Sekali tak pernah disangkanya, maka dia pun tidak sempat lagi mencegah bunuh diri itu Cui Hang Mi mandang dengan metel, terbelalak, mukanya sebentar pucat sebentar merah antara penasaran Marah dan kecewa, laun sama sekali tidak pernah mengira bahwa Tosu itu akan Mi bunuh diri Maka seperti juga Tan Siung, ia tidak sempat mencegah dan kini hanya berdiri sambil Mi mandang dengan metel, terbelalak Paman, mengapa Paman melakukan perbuatan yang bodoh ini Tan Siung menegur pamannya, tanpa berani menyentuhnya karena dia melihat bahwa nyawa pamannya tak mungkin dapat diselamatkan lagi dengan ditembusnya dada itu dengan pisau Tan Siung, bunuh diri Mi mandang bodoh dan dosa akan tetapi Setidaknya Pinto dapat menyelamatkan kalian, kasihan ia, bimbinglah ia, dengan kasih sayang, Tosu itu tidak kuat laki Jantungnya tertembus pisau dan dia pun menjatih lemas, terkulai dan roboh terjengkang Tan Siung cepat merangkulnya dan merebahkannya baik-baik Tiba-tiba terdengar suara ketawa Cui Hang Tan Siung terkejut dan meloncat bangkit, Mi mandang dengan metel, terbelalak Gadis itu tertawa bebas lepas, sambil menengadah Mi mandang langit Hahaha, habislah sudah mereka Ayah, Su Heng, aku telah berhasil Mi imbalas denda M Selesailah sudah tugas hidupku, lenyaplah sudah ganjalan hatiku, beban yang demikian berat menekan batinku Hahaha, gadis itu tertawa-tawa seperti orang kemasukan setan sehingga Tan Siung merasa ngeri Cui Hang seperti telah menjatih gila, tawanya bukan tawa seorang wanita normal lagi, tawa terkekeh-kekeh dan terbahak-bahak Tan Siung segera Mi lompat dekat gadis itu dan Mi megang kedua pundaknya, diguncang-guncangnya tubuh gadis itu Hang Moi, adik Hang, sadarlah engkau Sadarlah dia Mi bentak-bentak dan mengguncang-guncang, maklum bahwa gadis itu dikuasai perasaan yang mengguncang ingatannya Maka dia mengerahkan tangannya sehingga kedua tangannya seperti cengkeraman kuat pada pundak gadis itu, mengguncang-guncangnya sehingga tubuh Cui Hang terdorong dan tertarik ke depan belakang Tiba-tiba Cui Hang berhenti tertawa, Mi mandang kepada orang yang Mi megang kedua pundaknya dengan mata nanar dan bingung Akhirnya, kedua matanya normal kembali, tidak liar seperti tadi To'ako, engkau Cui Hang mendadak menangis, menjatuhkan diri berlutut di atas tanah Tangisnya menggugup, seperti anak kecil Kedua punggung tangannya mengusap air matu yang jatuh bercucuran, pundaknya terguncang dan suara tangisnya seperti derang merintih-rintih, terisak dan terseduh-seduh Air matanya bagaikan air bah menerobos bendungannya yang pecah Selama bertahun-tahun ini, ia menyimpan saja segala rasa dukanya Bahkan berusaha sekuat tenaga untuk Mi lupakan malapetaka yang menimpa dirinya setiap kali ia teringat akan keadaan dirinya Hidupnya sebab tangkera, tidak ada keluarga, tidak ada harapan sedikit pun akan dapat merasakan kebahagiaan hidup masa depan Namun, selama ini ia menyembunyikan semua kedukaan dan kecemasan akan keadaan dirinya Kedua punggung tangannya di dasar kalbunya dengan Kero mencurahkan seluruh perhatiannya kepada dendam sakit hatinya, kepada usahanya yang mati-matian untuk membalas dendamnya Kini setelah empat orang musuhnya menerama hukuman, menerima pembalasan dendamnya dengan setimpa L Seolah-olah dendam yang selama ini Mi mendung air bah kedukaannya, menjadi bobol dan muncullah semua kedukaan dan kegelisahan yang selama bertahun-tahun mengendap di dasar batinnya Tan Siung tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hati gadis itu Dia hanya berdiri bengongmi mandang gadis yang menangis terseduh-seduh Mengapa gadis itu menangis seperti ditinggal mati orang yang amat dicintanya? Bukankah sepatutnya ia bersuka cita karena dendamnya telah terbalas? Akan tetapi Tan Siung tahu bahwa tangis merupakan saluran yang amat baik untuk melepaskan perasaan yang meluap-luap Maka dia pun mendiamkannya saja dan membiarkan gadis itu menangis sepuasnya Setelah isak tangis gadis itu agak meredah, barulah Tan Siung berlutut di depan Cui Hong dan dengan hati-hati dia berkata lembut Hang Moi, mengapa engkau menangis demikian sedih tangannya menyentuh lengan Cui Hong? Hatinya diliputi perasaan Iba yang mendalam Karena dari tangis tadi dia dapat merasakan bahwa sesungguhnya gadis itu tendalam ke dalam kesengsaraan batin yang amat hebat dan lemdalam Sepasang macu gadis itu merah mimengkak, wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan, mukanya masih basah air mata Perasaan Iba menusuk hati Tan Siung sehingga kedua tangannya nenggigil ketika dia merangkul gadis itu Hong Moi, jangan bersedih, bagaikan dipatuk ular Cui H.D.N.G. menarik lengannya yang disentuh Tan Siung dan melompat bangkit berdiri minjauhi pemuda itu Dengan meti merah renem bengkak kaya mi mandang pemuda itu terbelalak Jangan! Jangan sentuh aku! Aku, aku sudah kotor, aku sudah ternoda Aku bergelimang aib serunya tergagap dan kembali ia terseduh dan air mati yang agaknya tidak akan pernah habis itu Bercucuran lagi menetes-netes di kedua pipinya Kini baru Tan Siung mengerti mengapa gadis itu miah nangis sedih Dia merasa iba sekali, bangkit berdiri dan suaranya bergetar penuh keharuan Hong Moi, aku cinta padamu, engkau tetap suci dan mulia bagiku Cintaku tak berubah sejak pertama kita bertemu Tan Siung melangkah maju menghampiri, hendak mi megang kedua tangan Cui Hong Gadis itu mengelak dan mundur menjauh Tidak kah? Tidak! Jangan bohong aku tidak percaya Aku, aku bukan perawan lagi, aku, telah ternoda Kehormatanku diinjak-injak empat orang laki-laki iblis itu Seorang dari mereka adalah pamanmu sendiri Aku tidak percaya Cui Hong Mi lompat jauh dan melarikan diri Aku tidakkah percaya suaranya masih terdengar dari jauh Hong Moi Tan Siung mengejar, akan tetapi gadis itu sudah jauh dan terdengar suara bergema Jangan kejar! Aku tidak sudi mendengar rayuan mu Tan Siung menahan kakinya Dia menghela nafas panjang berulang kali, berdiri dengan muka pucat Hatinya terasa pedih dan kosong Dia harus mengaku dengan jujur kepada dirinya sendiri bahwa Mi Mang ada perasaan hamba dan kecewa Kalau dia mengingat betapa gadis yang dicintanya itu telah dirusak kehormatannya oleh empat orang laki-laki jahat, termasuk pamannya sendiri Apalagi kalau diingat bahwa Cui Hong telah berubah menjadi seorang gadis kejam yang dihantui denda M Bertindak kejam kepada orang-orang yang dulu mim perkosanya Memang gadis itu tidak mim bunuh mereka Akan tetapi penyiksaan yang ia lakukan bahkan lebih mengerikan daripada kalau ia mim bunuh mereka sebagai balas dendam Empat orang yang dulu mim perkosanya itu dihukumnya dengan amat mengerikan Pui Ki Chong menjadi seorang laki-laki cacat dan buruk seperti setan, tidak akan berguna selama hidupnya Demikian pula K.O.C.E. San, menjat i cacat, tapadaksa yang sudah bukan seperti manusia normal Laki, lauti menjat i cacat dan gila Keadaan mereka bertiga lebih menyedihkan dan mengerikan daripada talau Mereka mati Dan pamannya sendiri, orang keempat yang dulu mim perkosa Cui Hong Terpaksa mim bunuh diri dengan perasaan penuh penyesalan Sungguh pembalasan dendam Cui Hong itu terlalu kejaem Kembali Tansueng menghela napas panjang ketika terbayang olehnya semua kekejaman yang dilakukan Cui Hong terhadap orang-orang yang dibencinya, termasuk pamannya Akibat kekejamannya itu, bukan hanya empat orang yang pernah mim perkosanya itu yang menderita, terutama yang tiga orang kecuali pamannya yang sudah tewas Mereka itu mati tidak, hidup pun bukan Apa artinya hidup dalam keadaan tapadaksa separah itu? Lengan dan kaki patah bahkan ada yang buntung sehingga tubuh hamat sukar bergerak, muka cacat, ada yang matanya buta, ada yang hidungnya hancur, pendeknya badan lumpuh sukar bergerak, muka cacat menjijikan, batin terguncang sehingga menjadi seperti gila Bukan Mirka saja yang menderita hebat bukan kepalang, melainkan juga keluarga Mirka, anak istri mereka Ah ah, Hang Moi, betapa kejamnya engkau, dendam kebencian telah membuat engkau seperti iblis Akan tetapi, ya Tuhan, aku cinta padamu, Hang Moi, aku tetap cinta padamu Tan Siong mengeluh lalu pergi dari situ dengan perasaan hama Semangatnya seolah ikut terbang bersama Cui Hong Sudah banyak tercatat dalam sejarah betapa perkara-perkara besar yang menyangkut bangsa dan negara, dipengaruhi oleh ambisi pribadi para pemimpinya Perasaan dendam, iri, murka, dan keinginan pribadi untuk mereguk kesenangan melalui kekuasaan dari seorang pemimpin negara dan para pembantunya, terkadang menyerep bangsa ke dalam kewancuran Seperti tercatat dalam sejarah negeri Cina, bangsa Cina tadinya hidup dalam keadaan yang lebih baik di bawah Pemerintahan Kerajaan Beng, terang, dibandingkan dengan keadaan rakyat di jaman penjajahan Mongol yang mendirikan dinas Cigoan yang bertahan selama hampir satu abad, 12.801.368 Setelah rakyat Hong dapat menggulingkan penjajah Mongol dan yang berkuasa adalah bangsa sendiri dengan berdirinya Kerajaan Beng, kehidupan rakyat mulai menjadi makmur Akan tetapi, setelah berjaya selama hampir tiga abad, 13.68.1644, mulailah pemerintah Beng menjadi lemah sekali sehingga mengakibatkan rakyat kembali hidup menderita Bahkan keadaan kehidupan rakyat jelata lebih parah dibandingkan keadaan ketika dijajah orang Mongol Hal ini disebabkan karena kaisar terakhir Kerajaan Beng yang bernama Kaisar Chung Cheng, 1620-1644, merupakan seorang kaisar yang lemah dan yang hanya mengejar kesenangan diri sendiri Kelemahan ini tentu saja memunculkan banyak pejabat penjilat, terutama para TKM, orang kebiri, sida-sida, yang berkuasa di dalam istana yang sedianya menjadi pelayan-pelayan kaisar dan keluarganya Pada mulanya, kaisar Mim pergunakan tenaga para pria yang dikebiri ini sebagai pelayan-pelayan dalam istana untuk mencegah terjadinya perjinaan antara banyak selir dan gadis-gadis dayang istana dengan para pelayan pria Karena itu, semua pelayan pria dikebiri sehingga tidak Mim mungkinkan terjadinya penyelelengan Karena para TKM ini tidak dapat lagi berhubungan dengan wanita, maka mereka Mim lampiaskan semua nafsunya kepada kedudukan dan harta Mulailah mereka menggunakan segala daya upaya untuk memperoleh kekuasaan dan satu-satunya Kerajaan untuk mendapatkan kekuasaan itu adalah mendekati kaisar dan mengambil hati kaisar Mungkin karena merasa senasib sependeritaan, para TKM ini kompak sekali dan dapat bekerja sama dengan baik Juga mereka biasanya merupakan orang-orang keilihan Kaisar tentu saja ingin memiliki pelayan-pelayan dalam istana yang berwajah tampan, bersih, pandai mim bawa diri, cerdas dan cekatan Bahkan banyak di antara mereka yang pandai ilmu silat untuk dijadikan pengawal pribadi, menjaga keselamatan kaisar sekeluarga Akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang terpelajar, ahli sastra Maka, tidak mengherankan kalau sekumpulan orang pandai ini mudah menggunakan kecerdikan milka, menguasai politik pemerintahan dan mim pengaruhi kaisar Kaisar Cung Ceng yang memang pada dasarnya lemah itu seolah menjadi boneka dan menurut saja kepada para taikam pimpinan yang dia anggap sebagai hamba-hamba yang baik dan setia Maka, biarpun kekuasaan masih berada di tangan kaisar, namun sesungguhnya segala keputusan yang disahkan dan ditanda tangani kaisar itu keluar dari pikiran para taikam Memang tepatlah pendapat dan ajaran para bijaksana zaman dahulu bahwa yang terpenting bagi manusia adalah hidup dalam kebenaran dan kebaikan Benar dan baik merupakan syarat bagi manusia untuk dapat hidup berbahagia Para bijaksana selalu menasihati keturunan dan muridnya begini Aku tidak ingin melihat kamu menjadi orang kaya raya, atau menjadi orang pintar, atau menjadi orang berkuasa Aku hanya ingin kamu menjadi orang yang baik dan benar Hanya orang yang baik dan benarlah menjadi kekasih Tian, Tuhan, dan menerima kasih karunia dan kebahagiaan dunia Dan akhirat baik dan benar merupakan dasar bagi ketenteraman dan kebahagiaan Orang kaya belum tentu benar, orang pintar belum tentu benar, orang berkuasa belum tentu benar Orang yang baik dan benar tentu merupakan penyalur berkat Tuhan bagi manusia lain, bagi dunia Akan tetapi sesungguhnya, orang kaya, orang pintar, orang berkuasa tanpa didasari sifat baik dan benar Sering malah mendatangkan malapetaka bagi manusia dan dunia karena keadaannya itu terkadang Membuat dia sewenang-wenang, memikirkan kesenangan diri pribadi saja Bahkan menggunakan kekayaan, kepintaran atau kekuasaannya untuk menindas orang lain yang dianggap menjadi penghalang kesenangannya Demikianlah keadaan para TKM di dalam isana Kaisar Cung Ceng Pada masa terakhir pemerintah kerajaan atau dinasti Beng Mereka berdiri dari orang-orang pintar, kaya raya, dan berkuasa Namun tidak memiliki watak dasar baik dan benar tadi Maka sepak terjang Dewik Zem mereka hanya menimbulkan kesengsaraan bagi negara dan bangsa Pemerintahan Kaisar Ceng Cung menjadi lemah, banyak peraturan yang sewenang-wenang menindas rakyat Para pejabat pemerintah yang baik, yang setia, yang ingin Mi bawa roda pemerintahan Mi lalui jalan yang benar dan yang menyejahterakan rakyat Menjadi penghalang bagi para TKM dan mereka itu, satu demi satu, disinkirkan dari jabatannya Bahkan, yang dianggap berbahaya karena sikapnya menentang para TKM Banyak di antara mereka bukan hanya dipecat oleh Kaisar atas pujukan para TKM Mi lainkan dihukum berat dengan tuduhan fitnah Mi merontak Kalau pemerintah gagal menyejahterakan rakyat, bahkan menyungsarakan rakyat Maka akibatnya mudah diduga Di mana-mana terjadilah pemerontakan Muncul orang-orang gagah yang tidak suka dengan keadaan itu Dan mereka ini memiliki banyak pengikut Membentukan laskar-laskar rakyat dan mulai mengadakan aksi menentang kerajaan Di antara para pemerontak itu Yang paling kuat memiliki banyak sekali pengikut Sehingga namanya terkenal dan menjaki bagian sejarah Adalah Li Chuseng Sebetulnya, Li Chuseng tadinya adalah seorang pendekar ahli silat dari dusun Bukan orang penting dan bukan orang ternama Namun, sikapnya yang gagah dan wibawanya yang kuat Menggerakkan ratusan ribu orang yang dengan sukarlah menjati pengikutnya Terbentuklah bahwa isan yang kokoh kuat dan mulailah pasukan Li Chuseng bergerak Pendekar yang berasal dari Provinsi Sinsi ini Memimpin laskarnya dan mulai penyerangannya dari utara dan barat Pada waktu itu orang-orang mancu sudah mengembangkan kekuasaannya ke selatan Namun gerakan mereka itu terbentur dan terhenti oleh pertahanan pasukan Pemerintah Kerajaan Beng yang berjaga di tembok besar yang kokoh itu Dalam tahun 1640 Honan terjatuh ke tangan Li Chuseng Dan dengan cepat pasukannya bergerak dan menduduki Provinsi Sinsi dan Shansi Di beberapa daerah ini, jumlah pengikutnya bertambah dan dia berhasil menghimpun pasukan yang besar dan kuat Pemerintahan Kaisar Chung Cheng yang dipenuhi para TKM dan pejabat tinggi yang korup Tidak mendapat dukungan rakyat Bahkan banyak pula Panglima Perang yang besar kekuasaannya seolah kurang mengacuhkan adanya pemberontakan Li Chuseng yang semakin mendekati kota Raja Peeking Banyak Panglima Perang juga sudah muak dengan pemerintahan Kaisar Chung Cheng yang korup dan dikuasai TKM itu Di AM-DIAM mereka mengharapkan pergantian pimpinan pada pemerintah dinasti Beng Di antara para Panglima Besar ini, yang terkenal adalah Panglima Busem Kwei Panglima Busem Kwei ini miliki pasukan yang besar dan kuat Dan berkat pertahanannya di tembok besar Sahai Kuan di mana tembok besar sampai di tepi lautan Maka pasukan Manchu tidak mampu menembus ke selatan Panglima Busem Kwei terkenal sebagai seorang Panglima yang pandai memimpin pasukan Dan di AM-DIAM dia menaruh simpati kepada gerakan Li Chuseng yang merupakan seorang Beng Cu Pemimpin rakyat, yang berjuang membebaskan pemerintah dari cengkeramen para pejabat korup Maka, Panglima Busem Dewi Kizui seolah-olah menutup sebelah metu dan pura-pura tidak tahu bahwa Gerakan pemberontakan Li Chuseng sudah menguasai beberapa provinsi, bahkan mulai mendekati kota Raja Peeking Pada suatu pagi bulan kedua tahun 1644, tiga orang penunggang kuda menjalankan kudanya dengan santai di jalan umum di luar kota Raja Peeking sebelah barat Yang berada di tengah adalah seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, bertubuh sedang namun tegak dan gagah Duduk di atas punggung kuda dengan tegak lurus menunjukkan seorang ahli, wajahnya membayangkan kegagahan dan kekerasan Sepasang matanya tajam bagaikan mat ceburung Raja Wali, pakaiannya seperti seorang petani sederhana dan di punggungnya tergantung sebatang pedang Dua orang yang menunggang kuda di kanan kirinya adalah pria-pria berusia sekitar 50 tahun, yang seorang bertubuh tinggi kurus wajahnya seperti tengkorak dan yang kedua bertubuh tinggi besar seperti raksasa, wajahnya penuh berwuk menyeramkan Juga dua orang ini mempunyai senjata golok yang terselip di punggung milka Pria yang berada di tengah dan dari sikap kedua orang pendampingnya mudah diduga bahwa dialah yang menjadi pemimpin, bukanlah orang biasa Dialah pendekar licuseng yang amat terkenal dan dipuja ratusan ribu orang sebagai pejuang yang hendak menumbangkan kekuasaan yang dianggap lalim di kerajaan Beng Ada pun dua orang pendampingnya itu adalah dua orang pembantunya yang setia Yang seperti raksasa berwuk bernama Gukam, sedangkan yang bertubuh tinggi kurus bermuka tengkorak adalah Diamtit, Sute, adik seperguruan dari Gukam Kedua orang ini adalah tokoh-tokoh butong pai yang terkenal lihaai ilmu goloknya Licuseng adalah seorang pemimpin rakyat yang amat terkenal dan dia mempunyai pasukan yang amat besar jumlahnya Sebagai seorang panglima besar, mengapa dia sekarang berkeliaran di luar kota raja, ditemani dua orang pembantunya, berpakaian seperti tiga orang desa biasa Licuseng, selain lihaai ilmu silatnya, juga merupakan seorang pemimpin barisan yang pandai Setelah menguasai beberapa provinsi di barat dan daerah utara, Diami mimpin barisannya menuju kota raja Pepeking Dan sebagai seorang ahli perang Beng Wulung, kini dia turun tangan sendiri melakukan penyelidikan di luar benteng kota raja sebelah barat, ditemani dua orang pembantunya Dia memang sudah menyebar para metu-metu dan penyelidik untuk mempelajari kekuatan musuh di kota raja, akan tetapi dia tidak merasa puas kalau tidak terjun sendiri melakukan penyelidikan Disinilah letak kekuatan dari Licuseng Dia teliti dan penuh perhitungan, mi lengkapi kekuatan pasukannya dengan kecerdikannya Dua kelebihan ini digabung dan mendatangkan keberhasilan kepadanya Karena kini pasukannya sudah siap untuk melakukan penyerbuan ke kota raja Peking Maka Licuseng, ditemani dua orang pembantunya yang setia, melakukan pengamatan sendiri untuk mi lihat bagaimana kekuatan pasukan kerajaan yang melakukan penjagaan di kota raja Sementara itu, di kota raja sendiri, para panglima yang masih setia kepada Kaisar Cungceng Sibuk melakukan persiapan untuk mempertahankan kota raja dari ancaman laskar rakyat pimpinan Licuseng yang sudah menguasai sebagian besar daerah barat dan utara Akan tetapi mereka ini sebagian besar adalah para panglima yang berpihak pada para Taikam Para panglima yang meimper oleh kedudukan tinggi karena jasa para Taikam dan yang mendapatkan pembagian harta benda yang mereka korup Karena mereka hanya setia kepada harta, kedudukan, dan kesenangan Maka tentu saja mereka juga tidak sepenuh hati membela kerajaan Beng Walaupun jumlah pasukan mereka masih cukup banyak dan kuat Kaisar Cungceng sendiri tidak menyadari bahwa kota raja sudah terancam oleh laskar rakyat pimpinan Licuseng Para Taikam sengaja menimbuni Kaisar dengan segala maca empesta dan kesenangan Akan tetapi mereka juga berusaha untuk menyelamatkan diri Mereka menghubungi dan mengirim sogokan kepada para panglima besar yang bertugas di perbatasan Juga panglima busa MKWI menerama sogokan dan hadiah dengan permintaan agar panglima busa MKWI mengirim bala tentaranya untuk melindungi kota raja dari ancaman musuh Akan tetapi, panglima busa MKWI yang memang sudah tidak suka kepada Cungceng Tidak mengacuhkan permintaan itu Bahkan dia yang dia yang panglima busa MKWI condong min dukung gerakan Licuseng untuk menumbangkan Kaisar Cungceng yang menjadi Kaisar boneka di bawah pengaruh para Taikam Licuseng dan dua orang pembantunya, Cukam dan Giam Tid, terlalu memandang rendah kepada para pimpinan pasukan pertahanan kota raja Karena memandang rendah, mereka menjat ilengah, tidak tahu bahwa rahasia kedatangan mereka mendekati kota raja telah diketahui met-meta pasukan kerajaan Bagaimanapun juga, di kota raja masih terdapat panglima tua yang amat setia kepada kerajaan MKWI Biarpun mereka juga tidak suka melihat Kaisar dikuasai para Taikam, namun mereka tetap setia kepada dinasti Beng dan siap untuk membelah kerajaan itu mati-matian dengan taruhan nyawa Dalam keadaan kota raja terancam bahaya, maka para panglima yang setia inilah yang mengundang para pendekar untuk membantu pasukan kerajaan Mim pertahankan peking dari serangan musuh Di antara panglima ini terdapat seorang panglima tua, yaitu panglima Cheokak yang biasa disebut Cheong Go An-Swe, General Cheong Usianya sudah 65 tahun, namun dia masih gagah perkasa, terkenal sebagai seorang ahli silat dan ahli perang yang berpengalaman Bahkan dia mengenal baik para pendekar di dunia Kang O karena dia sendiri adalah seorang murid Xiao Lim Pai yang pandai Dialah yang mengetalai bagian para penyelidik yang merupakan bagian penting dari pasukan pertahanan kota raja Dia mengundang para pendekar gagah untuk menjadi penyelidik Cheong Go An-Swe ini yang mengutus tujuh orang pendekar, dijadikan matu-matu yang melakukan penyelidikan dan pengawasan di luar kota raja, bersama belasan orang pendekar lain Tujuh orang ini melakukan pengamatan di sebelah barat, luar benteng kota raja Mereka adalah Sulok Bu, seorang murid Xiao Lim Pai yang pandai, juga seorang pensiunan perwira kerajaan Orangnya berusia sekitar 52 tahun, bertubuh tinggi besar berkulit hitam, mukanya penuh berwok dan matanya lebar seperti Panglima Tio Hwe Idala M Cerita Sam Kok Dan dia seorang ahli bermain siang kia M, sepasang pedang, yang kosen Orang kedua adalah seorang penisyunan perwira pula, sahabat dari Sulok Bu sejak muda, bernama Chia Kok Hon, berusia sekitar 52 tahun pula Chia Kok Hon ini seorang murid Butong Pai yang terkenal dengan senjata tuato, golok besar Tubuhnya pendek dengan perut gendut, kulitnya putih, matanya sipit sekali dan seluruh rembut dan jenggotnya sudah putih semua Kita mengenal Sulok Bu dan Chia Kok Hon ini karena mereka ini, kurang lebih 2 tahun yang lalu Bekerja sebagai pengawal pribadi Pui Kicong atau yang dikenal sebagai Pui Kong Chu, Chuan Muda Pui Yaitu orang pertama yang menjadi musuh besar Kim Chui Hang dan yang kemudian disiksa sampai menjadi seorang tapadaksa berat oleh gadis itu yang limbalos dendamnya Setelah terjadi peristiwa pembalasan dendam dari Kim Chui Hang terhadap 4 orang yang pernah mim perkosa dan menghinanya, yang telah disiksa 3 orang dan yang seorang mim bunuh diri, 2 orang jagoan ini segera mengundurkan diri Mereka berdua adalah pendekar, tokoh Siao Lim Pai dan Bu Tong Pai Setelah mereka mengetahui duduknya perkara, mereka segera meninggalkan keluarga bangsawan Pui Keduanya menyadari bahwa mereka telah bekerja sebagai pengawal seorang pemuda bangsawan yang pernah melakukan perbuatan keji terhadap Kim Chui Hang Mereka merasa malu dan pergi tanpa pamit Kemudian, 2 orang sahabat ini mimi menungi panggilan Jenderal Tiongkok yang mereka kenal baik dan mendapat tugas mengamati keadaan di luar benteng kota Raja Bagian Barat 2 orang jagoan ini ditemani oleh 5 orang jagoan lain yang terkenal dengan sebutan Liong San Goeng, 5 pendekar Bukit Naga Mereka adalah kakak beradik seperguruan, tokoh-tokoh perguruan silat Liong San Pai yang merupakan ahli-ahli silat pedang yang cukup tangguh 7 orang matemat tapi merintah ini telah mendapat berita dari para penyelidik yang membuat pengamatan lebih jauh dari benteng kota Raja Bahwa ada 3 orang penunggang kuda yang tak kayanya seperti penduduk dusun Akan tetapi kalau mereka menunggang kuda dan di punggung mereka terdapat senjata Menimbulkan dugaan bahwa mereka itu bukanlah penduduk dusun biasa dan patut dicurigai dan diselidiki lap Ilanjut karena 3 orang penunggang kuda itu menuju ke arah kota Raja Demikianlah, karena mi mandang rendah pertahanan kota Raja Peking Maka pemimpin Loskar Rakyat Licuseng menjadi lengah Ketia dia dan 2 orang pembantunya tiba di luar tembok benteng, di tepi sebuah hutan Mereka menghentikan kuda mereka Licuseng ni memberi isyarat dan 2 orang pembantunya, Cukam dan Gia Emtit Ikut pula turun dari atas punggung kuda mereka Mereka menembatkan kuda di pohon tepi hutan itu Dari sini kita harus berjalan kaki Bersikaplah biasa dan kalau ada pertanyaan, kita mengaku akan mengunjungi Keluarga yang tinggal di kota Raja, kata Licuseng dengan sikap tenang Dua orang pembantunya mengerutkan Ali dan tampak ragu dan khawatir Mi masuki kota Raja tanya Gukam Akan tetapi itu berbahaya sekali, Li Beng Cu, pemimpin Li Hie Em Em, Gutwako Apakah engkau takut Licuseng bertanya sambil menatap wajah raksasa berwok itu dengan sinar metel, tajam? Li Beng Cu, engkau tahu bahwa aku tidak pernah takut, kata Gukam Suheng, kakak seperguruan, Gukam tentu saja tidak takut, Li Beng Cu Akan tetapi yang kami khawatirkan adalah Beng Cu sendiri Kalau sampai ketahuan musuh bahwa Beng Cu sendiri yang memasuki kota Raja Bagaimana mungkin kami berdua dapat melindungi Beng Cu dari seragapan bala tentara kerajaan yang berkumpul di kota Raja, kata Gia Em Tid Licuseng tersenyum, mengangguk-angguk Tentu saja dia tidak pernah meragukan kesetiaan dan kegagahan dua orang pembantunya ini Gutwako dan Gia Em Tlako, aku tahu benar bahwa kalian berdua tidak takut menghadapi apapun juga Sejak semula kita semua sudah menyadari bahwa perjuangan ini berarti mempertaruhkan nyawa kita Hanya ada dua pilihan, berhasil atau mati Karena itu, mengapa kita ragu kalau ada bahaya menanti dalam kota Raja? Kiranya tidak ada yang tahu akan penyamaran kita bertiga Kalau ada yang bertanya, jangan lupa mengatakan bahwa kita datang dari dusun dan hendak mengunjungi keluarga Panglima Busa MKWI yang tinggal di kota Raja Akan tetapi, apakah Beng Cu benar-benar mengenal Jenderal Busa MKWI? Tanya Gia Em Tid Licuseng tersenyum Tentu saja aku mengenalnya, bahkan kami dulu menjadi sahabat baik Aku akan memakai nama Marga Cu, dan kalian berdua adalah kakak beradik si, bermarga, kam Nah, mari kita memasuki kota Raja Kita tinggalkan kuda di sini Mereka bertiga menembatkan kuda pada batang pohon Akan tetapi melepaskan kendali dari hidung dan mulut kuda-kuda itu Sehingga tiga ekor binatang itu dapat makan rumput yang tumbuh subur di bawah pohon-pohon itu Sulok Bu dan Chia Kok Han Mi meri isarat kepada lima orang Liong San Goheng untuk mendekat Mereka bertuju lalu berunding Kita belum yakin siapa mereka dan apa niat mereka Belum tahu benar apakah mereka itu lawan atau kawan Maka kita bayangi saja kemana mereka pergi Lihat, mereka bertiga meninggalkan kuda dan kini berjalan menuju ke pintu gerbang kota Raja Kita bayangi dari jauh di Sekia Kok Han Tujuh orang itu mi bayangi tiga orang yang berjalan dengan santai menuju ke pintu gerbang Setelah tiba di pintu gerbang, para penjaga pintu gerbang menghadang dan menghentikan tiga orang itu Berhenti Kami mendapat tugas untuk mimei iksa semua pendatang yang tidak kami kenal Hayo katakan, siapa kalian, datang dari mana dan hendak kemana Tanya komandan jaga dengan sikap tegas Licu seng mi langkah maju dan mim beri hormat Sobat, dalam keadaan seperti sekarang ini, mimang kalian sebagai penjaga-penjaga harus teliti dan tegas Sikapmu ini mengagumkan dan pasti akan mendapat pujian dari Panglima Besar Busem KWI Kami akan mi laporkan ketegasan mu ini kepada beliau Panglima Besar Busem KWI Komandan jaga bertanya, matanya terbelalak Tentu saja diatau siapa Panglima Besar Busem KWI Semua orang mengenal Panglima Besar yang amat terkenal itu Apalagi para jurelt seperti dia dan kawan-kawannya Engkau menyebut nama Panglima Besar Busem KWI Apakah kalian bertiga ini prajurit-prajurit anak buah buta Ciyangkun Panglima Besar Bule Cuseng tersenyum Sengaja mengambil sikap angkuh dan dua orang pembantunya juga mengimbangi sikap ini Mereka membusungkan dada Prajurit Kami adalah perwira-perwira pembantu beliau yang amat dipercaya Sehingga beliau kini mengutus kami untuk mengunjungi keluarga beliau di kota raja Sikap Komandan Jaga dan anak buahnya yang berjumlah selosin orang itu berubah Komandan Jaga memandang hormat Ah, maafkan karena kami tidak mengenal S.M.Wi Siwon bertiga Akan tetapi, kalau S.M.Wi para pembantu Panglima Besar Busem KWI Mengapa S.M.Wi tidak mengenakan pakaian dinas?